Oke halo guys, balik lagi dengan gue Nostabanks Dan kali ini kita lanjutin lagi Euro Truck Simulator 2 nya ya Jadi pengemudi truck gaming ya Mantap sekali Dan sekarang duit gue ada 128 ribu dolar Good, dan di episode sebelumnya gue telah dikasih challenge ya Dikasih tantangan oleh kalian Yaitu challenge nya mundur ya mundur Ya challenge nya mundur Challenge nya itu parkir mundur Nah itu dia Parkir mundur gue lumayan ya Tapi masih agak penyesuaian lah Masih penyesuaian Dan oke sebelum lanjut seperti biasa Buat kalian yang belum subscribe jangan lupa lagi Subscribe dan kasih like nya mantap jiwa Jangan lupa aktifin loncengnya juga Bagus Dan oke Gue bakal baca komentar nih kali ini Ada dari siapa aja Ada 3 komentar yang bakal gue baca Kita lihat Yang pertama ada dari Dimas Suryawan Kalau parkir mundur Kalau parkir mundur Beloknya jangan banyak-banyak bang Dikit aja sambil nyesuaiin Ini adalah masukan gaming ya Saran gaming Thank you Nanti gue bakal coba ya Terus ada dari Papo gaming Game mobil yang seru Forza Horizon Kalau spin tire smooth runner Banyak mod dan DLC nya bang Nah itu Ini banyak juga nih Gue baca Baca banyak juga nih Gue tanyakan game mobil Yang seru Ternyata banyak yang Kasih tau ke gue Katanya Forza Horizon Sama satu lagi Spin tire smooth runner Dan gue cek di steam itu Spin tire smooth runner ada 2 guys Ada yang namanya spin tires doang Ada yang namanya smooth runner doang Itu bedanya apa ya Masih penasaran juga sih Dan gue juga belum tau Itu apakah nanti gamenya cocok ke gue Atau enggak Menurut kalian gimana guys Thank you buat masukannya Dan ada satu komentar lagi nih Ada dari Bocil Kekinian Namanya Bocil Kekinian Bagus Bang beli chassis yang 6x4 bang Eselerasi dan torsi lebih besar bang Ada yang beda Kalau yang 6x2 itu Ban tengah bisa belok bang 6x2 ban tengah bisa belok Bisa belok ban tengah Masih Masih belum paham tuh gue Oke Thank you Ini banyak sih Ada dari Ramdan Ada dari Akbar Dimz Ada dari Siapa lagi Ananta Roblox Indonesia Jemberana Gaming Wan Muhammad King B Banyak banget Thank you guys Kalau dibaca semua Nanti kepanjangan Durasi videonya Tapi tenang Nanti gue baca kok Dan oke Kali ini gue Mau ngapain Karena Gue Kayaknya Sudah Tidak sabar Untuk Ya kepencet tuh Sudah tidak sabar Untuk Mempunyai Apa namanya Pegawai Nah itu dia tuh Itu intinya tuh guys Udah gak sabar Gue pengen punya pegawai Asli Langsung lah Langsung guys Kita ke map Cari Tempat yang ada pegawainya Ini kan ya Oh deket kok ini nih Deket nih Sip Kita coba ya langsung ya Udah gak sabar asli Duit gue segitu sih 128 ribu Tapi kata kalian Oh iya Aduh lupakan tuh Kata kalian harus punya truck dulu ya Nanti dulu deh Gue ke tempat Itu tuh Apa Recruit agensi Pegawai Kepegawaian ya Untuk merekrut pegawai Gue pengen tau Harga Apa namanya Kalau merekrut pegawai Kita bayar berapa Buat gaji dia Dan oke Disini lampu merah ya Taati Peraturan Rambu lalu lintas gaming Dan itu Wah Mataharinya Sangat terang sekali Ini ya Blok kanan Eh ditutup Aduh lupa Lupa Ada pagarnya coy Pagarnya kebuka ya Aduh Nosta Nosta Nah ini dia deh Recruit agensi Gue tes ya The recruitment agency is close Wah Buka dari jam 8 Sampai jam 18 Sekarang Monday Jam 20 Waduh hack Sedih sekali Jadi gimana nih guys Gue mundur lagi deh Bentar Tujuan gue mau kemana ya Eh kalau gue Balik ke garasi gue Jadi balik ke garasi gue deh Bentar guys Garasi gue dimana sih Eh garasi gue dimana sih Nah 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 Ini dia Kita ke garasi Dan ini muka gue Disitu tuh Pake topi Wait Eh gimana caranya Ke tempat garasi gue Kalau jalan jauh loh ini Aduh Bisa itu gak sih Teleportasi Ke tempat garasi We'll add extra 2 slot Eh ini travel ya Ih dari tadi Gak liat gue Aduh Ada guys Tadi ada gak ya Aduh Cepet Bentar guys Gue kurang fokus nih Nah kan langsung kan travel Bisa kan Ke tempat garasi Soalnya gue inget tuh Waktu itu ada yang komentar Bisa langsung travel Kalau kita udah punya garasi Waduh Coba bentar gue masuk dulu Disini ada apaan sih Kosong Cuma satu doang ya Cuma satu jalan Buat mobil gue doang Oke gue berhenti disini ya Gue enter Gak ada apa-apaan Tadi gue pengen ngapain sih Nge-recruit Ada tuh Tadi tuh Bentar guys Bentar 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 Recruitment agency Aduh Disini nih Ada nih Hire a driver Kak pencet ini kah You don't have any slot available For a new driver Please upgrade one of your garage Garasi Or buy a new one Upgrade Upgrade garasi Bentar Tadi ada tuh tulisan upgrade garasi Slot yang slot-slot itu loh Ini kan Ini kali ya Upgrading this garage will add Oh iya Ini kayaknya Anjir 199.000 Waduh heck Wah Harus kerja dulu dong Ya ampun Sedih sekali Kerja dulu guys Berarti guys Ini namanya Petualangan gaming nih Beginilah ya Kalau gak pake cheat XP Gak pake cheat duit ya Jadi bener-bener berasa gitu Perjuangan gamingnya guys Mantap Hujan lagi Oke guys Soalnya gitu kita kerja ya Seenggaknya gue udah tau tuh Gue udah tau Berarti kita Kalau mau mempekerjakan orang Juga harus Harus Apa Buka slot garasi juga ya Atau beli garasi gitu Mending mana ya Buka slot apa Beli garasi dah Kocak dah Eh gue dimana dah Kok gak ada sih Di map gue Orang gue dimana wey Frick market Orang gue disini Ini apaan warna merah Urgent Waduh urgen Urgen Ini nganterin apaan Ada wood saving Ore Tapi Entengan ini sih Wood saving Oke let's go Let's go guys Kita bekerja guys Oke aman Kiri kanan ya Oke mbak Turn right Turn right Bentar dah Ini dimana lokasinya Kocak Wah Wah bukan di dalam Kota ini ya Beda Oh gak ada Kayaknya yang disini Harusnya ada Ini sih 120 Ini deket nih Ini aja lah Bawa ore Ore Deket tuh Lampu merah Lampu kuning Oke belok kanan Lampu kuning guys Keep right And then turn right Whippernya whipper Licin loh Licin loh Sepi guys Gak ada mobil yang mau lewat Aman lah ya Drivernya maksain sih Gaming gaming Mercedes Benz Turn left Oke belok kiri You have arrived Your destination Your wrap guidance Is now finished Oke Sampai sekarang Kita pilih ore Kita nganterin ya Ore ya Harus kerja dulu Berarti guys Setengahnya gue tau tuh Kalo mau rekrut Apa namanya Rekrut pegawai Rekrut pegawai Harus Upgrade garasi Slotnya Atau beli garasi baru ya Gitu ya Sama ya ampun Sama ini Berarti harus beli mobil kan Beli truk Buat Buat ininya Beli truk lagi Buat pegawai kita Wah Duitnya butuh banyak guys Tadi buat upgrade slot Atau Upgrade slot Atau beli garasi aja Itung lah 200 ribu dolar ya Waduh banyak ini Pengeluaran 200 ribu dolar Rekrut agensi Gak tau tadi berapa Lupa gue Bayarnya Beli truk Garasi Itu udah 400 ribu Gue harus kerja dulu Gue guys Asli Ngumpulin duit Sampai 400 ribu Maju gaming Mantap gaming Petualangan gaming Bentar deh Gunanya lagi deh Enaknya ya Ini kan kita butuh modal besar nih Buat ngerekrut pegawai Sama beli truk Garasi Itu modalnya Senggaknya 400 ribu lah Itu yang tadi Gue gak tau agensi tadi berapa Tuh buat rekrut 400 ribu dolar Itu untung gak sih Worth it gak sih Kalo kita udah Rekrut Apa tadi namanya Rekrut pegawai Sama beli india truk Sama upgrade slot Garasi Atau beli garasi Worth it gak sih guys Sebenernya guys Gue takut ini Nanti kedepannya jadi bangkrut Gimana guys Menurut kalian guys Eh ada jalan alternatif Sih sebenernya Pinjem duit ke bank Gue gak tau tuh Kalo pinjem duit ke bank Caranya gimana tuh Gimana nih guys Penasaran nih Nah ini ada bank nih Minjem duit Oh Ada nih Minjem duit Sampai 400 ribu Aduh Gue gak tau tuh Nanti Bakal Bakal Mencekek Gue gak tuh Buat apa Angsurannya Gimana tuh guys Waduh Minta saran nih Supir truck gaming Minta saran nih Lagi galau guys Oke Kita fokus gaming dulu Oke Kasih jalan pak Kasih jalan ya Makasih Oke Kasih jalan Kasih jalan Tolong Sip Makasih Ada mobil Kasih gue dulu dong Kasih gue dulu dong Kasih gue dulu dong Thank you Yoi Kasih ke langsung Jangan lupa Guys Asli guys Galau Garasi Mau beli garasi baru Hitunglah 200 ribu Atau tambah slot Hitunglah 200 ribu Pilih salah satu tuh Mau upgrade Mau upgrade slot Tambah satu slot 200 ribu Atau beli garasi baru Seharga 200 ribu Mending mana Itu pertama Terus Kedua Gue lupa tadi Bayarnya berapa tuh Recruitment agensi Itu apaan Balon udara Ada balon udara Di atas Ada balon udara Recruit Rekruit agensi Apa Recruit pegawai Berapa tadi tuh Bayarnya Gue lupa lagi Terus Kita juga harus beli truk Mau kemana sih Pocak Mau kemana tuh Mobil Beli truk Hitunglah Misalkan Kita kan udah punya Scania Waktu itu kan Yang request Volvo Juga banyak Oke lah Kalau gitu Misalkan nanti Gue punya pegawai Gue beliin Truknya Volvo Aja apa ya Volvo itu Paling murah Kalau gak salah Seharga 120 ribu Dolar Nah itu Udah berapa tuh Tambah 120 ribu Dolar tuh Ya kan Miring Kapal yang miring Aduh Berarti gue ada dua cara nih Buat dapetin duit Yang pertama Gue main terus ya kan Main terus Main terus Main terus Lagi gak record Juga main terus Sampai kekumpul duit 400 ribu Atau kita Minjem sama bank Mending mana guys Worth it gak sih Kalau minjem sama bank Sama di bank nih Ada tadi pilihannya tuh 400 ribu guys Ada yang bisa jelasin gak Kalau misalkan di Euro Truck Simulator ini Kalau gue Minjem dari bank Kelebihannya apa Keuntungannya apa Dan kekurangannya apa Kekurangannya ya Tentu aja ya Karena minjem dari bank Ada angsurannya ya Ada angsurannya guys Tadi angsurannya per day Kalau gak salah per hari tuh Mantap jiwa Per hari apa per bulan tadi ya Per hari kayaknya sih Angsurannya tadi Bener gak sih penasaran gue Nih Liat nih Tuh Kan 6425 Per day A day Per hari Gimana guys Help me guys Atau cara paling muda ya Nge-cheat ya Nge-cheat Cara paling muda Tapi gue gak mau nge-cheat guys Belum mau Belum mau nge-cheat duit Belum mau nge-cheat duit Dan belum mau nge-cheat XP Masih mau ngerasain Gaming experience Pengalaman gue Main Game Euro Truck Simulator 2 ini Ori Tanpa cheat duit Tanpa cheat XP Mantap Ini perjuangan ya Gue jadi Pemilik truck aja Sekarang udah agak Agak mikir nih Apa yang harus gue lakukan nih Pinjem duit ke bank kah Atau harus Kerja lagi kah Sampai kegumpul 400 ribu Ini gue harus ada perhitungan nih Dan ini belokannya tajem Mati-ati Daripada terengguling Ini terengguling Ini terengguling Aduh miring coy Waduh Kita bawa ore Ore Liat Buka gue serius coy Mikirin nih Masa depan perusahaan kita nih Ambil kiri ah Aman 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 Oke Oke ada mobil Kita ambil kanan lagi Oke sip Ambil kiri lagi Masuk bang Give me Give me please Hey Give me jalan Give me jalan gak tuh Oke sip Makasih banyak loh Udah ngasih saya jalan Gimana nih guys Waduh Sebagai pemilik perusahaan nih Nanti nih Udah mulai punya pegawai kan Nanti kan Perjuangan gaming nih Aduh ini cuaca bikin ngantuk lagi nih Cuaca aja nih Hujan Mana suara hujannya enak Bener lagi nih Ambil kiri bang Oke sip Waduh 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 Wah danau Danau Kita melewati danau Asik Lewati danau guys Eh Ada pengerjaan jalan Oke Waduh 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 Pak polisi Pak polisi Pak polisi Pak polisi Sehat pak Ada pak polisi guys Di depan guys Hati-hati Oh udah belum pengen sampe nih Itu 11 km Di peta udah keliatan Tujuannya Aduh Jadi gimana nih Kita butuh dana nih Kerja atau Minjem sama bank Gitu kan Ada dua pilihan nih Kerja atau Minjem sama bank nih Oke Kita belok kanan Eh belok kanan ya Harusnya gue ngambil kanan Tadi Give me Give me Give me Jalan Impi jalan Thank you Wena Gimana Gimana Get ready to turn Sinosta mulai Mulai BRNO Discover Oke Bruno 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 Mars Bila kiri ya Bila kiri Oh iya Kalo gak salah Tadi gue nengok Ada yang minta Saran Minta saran gak tuh Pengen liat ini Settingan Moswheel gue Bentar ya Gue parkirin dulu Guys gue parkirinnya Yang biasa aja guys ya Jangan yang mundur dulu guys Ini ngomong-ngomong Ngomong-ngomong nih ya Gue minta saran tadi tuh Jadi gimana tuh Kerja dulu Ngumpulin duit Sampai 400 ribu Atau pinjam ke bank Di bank ada tuh 400 ribu Gimana tuh Stop Oke Gimana Gimana Excellent Level 15 on the way Dan nih Tadi yang mau ngeliat settingan Setir Moswheel gue Di control Berarti ya Tuh Kayak gini doang Eh transmisi Simple automatic Apa pake real automatic Gue belum pernah nyobain Real automatic Ini enak sih Sequential 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 sama Hashifter ini pake Itu ya Yang beli dulu tuh Shifternya ya Belum ada duit coy Beli Beli setirannya Setirannya Cakep tuh Logitech G29 Harga juga mantep Dari mana Oke guys Ini settingan Kontrol Setiring Pake mouse nya Kayak gini Kayak gini doang Asli Dan kalau gitu Buat kalian yang sudah menonton Terima kasih banyak Gue minta saran Tadi beberapa saran Tolong Dikasih Saran nih Buat si sopir truck Newbie ini Jadi gimana guys Minjem duit Atau cari duit dulu Terus keuntungannya Sama Kekurangannya Kalau Minjem dari bank Gimana Gitu kan Dan oke Kalau gitu Gue Nostabeng undur diri Sampai ketemu di next video Jangan lupa subscribe Like Dan share video ini Ke teman-teman kalian Biar mantap jiwa Kita bakal ketemu di next episode Hero Truck Simulator 2 Dan video gaming-gaming lainnya Dari Nostabengs Dan Good game well played Good Gimana guys Aduh Laper Dari Nostabengs